Intro Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan yang indah untuk kembali kita belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan ala Bapak kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan menolong kami. Di mana saat ini kami akan belajar firman Tuhan, tolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan kami semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicara lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sudah-sudah yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari extra pasal yang ketiga. Saya tidak akan membaca secara menyeluruh, namun sudah silahkan membacanya secara menyeluruh bagian extra pasal 3 ini. Saya hanya akan membacakannya ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpulah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yeshua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu dan Sedubabel bin Seltiel beserta saudara-saudaranya membangun mesbah ala Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Sesuai dengan yang ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa Abdi Allah. Sudah-sudah berada di dalam pembuangan itu bukan merupakan satu kondisi yang menyenangkan, sudara. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang Rihuda. Apalagi, sudara, di dalam pembuangan itu mereka telah hidup jauh daripada Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kemudian akhirnya mereka menyadari bahwa itu adalah satu kehidupan yang sungguh tidak mendatangkan namanya sejahtera dan sukacita. Sehingga, sudara, mereka menjadi sadar bahwa sesungguhnya hidup jauh daripada Tuhan adalah merupakan satu kondisi yang sangat menyedihkan. Oleh sebab itu, sudara, ketika mereka diberi kesempatan untuk kembali ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu tanah perjanjian. Mereka, sudara, bertekad untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Salah satu ketaatan mereka itu mereka wujud nyatakan, sudara, dengan upaya untuk membangun kembali peribadatan di baik Allah, sudara. Dan ketika itu mereka betul-betul mewujud nyatakan dengan menaati semua hukum Taurat dan juga petunjuk para nabi secara setia. Dan hal ini kita bisa lihat di dalam beberapa bagian di dalam perikop yang kita baca ini, sudara. Yaitu di mana di dalam ayat yang kedua. Kita bisa melihat, sudara, bagaimana mereka melakukannya di dalam pembangunan baik Allah itu sesuai dengan apa yang ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah itu. Dan kemudian mereka melakukannya sesuai dengan apa yang terlalu tertulis. Dengan peraturan-peraturan yang memang sudah ditetapkan, sudara, di dalam proses pembangunan baik Allah. Bahkan mereka mendirikan mesbah di tempat semula, sudara. Mereka bahkan, sudara, menghadirkan kembali para imam dan juga orang-orang Lewi menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Nah, sudara, selain mereka bertekad, sudara, untuk setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itulah yang sudah kita melihat tadi, mereka setia melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Mereka juga menunjukkan melalui sikap hati mereka, sudara, yang kita bisa lihat di dalam respon mereka yang pertama, sudara. Yaitu mereka benar-benar merasakan kesedihan yang begitu luar biasa. Karena mereka sadar bahwa mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka berduka atas dosa mereka. Mereka merat tapi dosa mereka, sudara. Karena selama ini mereka telah tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Dan karena itu, sudara, mereka benar-benar bertekad untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang kedua yang kita bisa lihat adalah selain mereka merat tapi berduka atas dosa-dosa mereka, sudara. Mereka benar-benar bersyukur. Mereka bersorak-sorai. Sehingga, sudara, tidak lagi dapat dibedakan, sudara, bunyi sorak-sorai kegirangan itu dengan bunyi tangisan. Karena duka cita atau meratapi, menyesali dosa mereka. Mereka sungguh bersuka cita. Mereka bergembira karena mereka bisa kembali merasakan betapa Allah begitu luar biasa mau mengampuni dosa-dosa mereka. Walaupun, sudara, baik Allah pada saat itu, sudara, yang baru mereka bangun, sudara, tidak semegah atau tidak sehebat, seindah yang dibangun oleh Salomo. Namun, sudara, mereka benar-benar menunjukkan pertobatan yang serius di hadapan Tuhan. Sehingga, sudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Allah sendiri tidak memandang bahwa pembangunan yang tidak seindah Salomo itu kurang baik di hadapannya. Tidak, sudara, tetapi Allah melihat kedalaman hati mereka yang mau sungguh-sungguh bertobat, yang mau kembali berjalan di jalannya Tuhan. Bagi Allah, itulah hal yang paling utama, itulah hal yang paling penting. Dimana dia melihat ada pertobatan dan suka cita karena pengampunan yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan kehidupan kita, sudara? Apakah kita sama dengan orang-orang Israel yang kemudian akhirnya sadar bahwa selama ini mungkin kita tidak berjalan di jalannya Tuhan. Dan ketika kita sadar, sudara, kita benar-benar menyesalinya, kita berduka terhadap dosa-dosa kita, kita kemudian akhirnya meminta pengampunan Tuhan. Dan kita melihat pengampunan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita bersyukur. Apakah kita melakukan hal yang sama? Sudara, sebagai orang yang percaya pada Tuhan seharusnya kita menyadari diri kita, betapa seringkali bukan kita juga jauh daripada Tuhan. Tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sadar akan hal itu, sudara, maka mari cepatlah kita bertobat. Cepatlah kita menyadarinya, menyesalinya. Dan marilah kita cepat untuk memohon Tuhan untuk kembali mengampuni kita, mengubahkan kehidupan kita. Dan kita yang sudah menerima pengampunan Tuhan itu, biarlah kita juga merasakan satu rasa syukur yang dalam, satu rasa syukur yang besar. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, dan kita bertekad untuk hidup di jalannya Tuhan. Melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan sungguh dimuliakan. Maukah kita, sudara? Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ala Bapak kami di surga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kami boleh kembali diingatkan, untuk kami boleh sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami jangan hanya sekedar sadar dosa kami, tetapi kami benar-benar menyesalinya. Dan kami belajar untuk kembali berjalan di jalannya Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat memuliakan Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami. Kami serahkan kehidupan kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mencap syukur. Amin. Demikian refleksi gemak kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati seterusnya kalian.